ini adalah emblem ya emblem kordir 2 sisi dengan ukuran 10 cm x 3 cm ya 5 sisi kita akan buat ini untuk gantungan kunci ya nanti kita lubang di sini dengan alat ini letakkan di sini ya kalau udah disini kita tinggal tekan ya teman-teman nanti kita keses kita dengan alat lubangnya lubang gasper sama ini sudah nah kita pasang ini mata yang ini di sini sudah lalu kita pasang ring besinya di sini kita pasang ring besi disini ya jadilah gantungan kunci tinggal sisi di ruling download ber当然 hai cari ya ini adalah proses pelubangan emblem buat bir dua sisi ya dengan ukuran 12 x 3 cm ini akan kita jadikan gantungan kunci jadi proses utamanya pertama itu kita melubangi dulu ini kira-kira nanti selesai semua baru kita melanjutkan proses berikutnya ini udah ini udah selesai kita lubangi nanti kita kasih mata ayam disini baru kita lakukan proses pengepresan ya teman-teman kalau udah dilubangi akan mudah nanti proses pengepresannya ya setelah kita selesai memproses pelubangan ini kemudian kita lakukan proses berikutnya ini pemasangan mata ayam ya ini disebut mata ayam atau mata itik kita akan coba proses pemasangannya dimasukkan dulu ya ke sini kalau sudah kita lakukan proses pengepresan dengan alat press ini ini mesin pressnya sudah ada kasih lihat ya ini prosesnya cukup mudah ya nah saya akan kasih lihat nanti prosesnya nah ini dia alat mesin pressnya kita tinggal tarik tuas ini aja ya untuk mengerjakannya dengan tenaga ya sedikit tenaga sehingga nanti mata ayamnya akan seperti ini ya sudah ini udah jadi tinggal kita pasang ring besinya ini ring besi yang akan kita pasangkan ke sini jadilah gantungan kunci kita akan contohkan ambil satu disini ya seperti ini ini kita pasang ya ini lihat teman-teman dengan lubang yang seperti ini kita kaitkan dulu dia ke lubangnya ke sini ini kalau sudah maka dia akan menggantung seperti ini teman-teman ya ini selesai sudah gantungan kuncinya dengan ring besi dua sisi ya sudah oke teman-teman silahkan dicoba ya nah saya akan akan proses pengepresan dulu ya jadi memang butuh sabaran untuk melakukan ini karena prosesnya cukup panjang ya dan cukup banyak ini kalau yang kayak gini kita bersihkan dulu disini ya jangan sampai ada yang tetinggal lukasnya ini ini kita lanjutkan kesini teman-teman kalau sudah kita langsung gitu lagi pasangkan ayam mata ayamnya selalu disini teman-teman kita kita press ya ini sudah ya ini sudah ini sudah ini ini lanjutkan ini sudah kalau sudah sudah langsung nanti kita pasangkan lagi mata ayamnya nih ini sudah selesai mata ayam kira-kira seperti ini ya teman-teman langsung kita siapkan ininya ring besinya ya ini dia masukkan seperti ini selesai selesai ini selesai ini bisa bisa diselesaikan nanti sampai semuanya selesai dengan cara yang sama pelubangan yang belum dulu kemudian kita press matahayamnya lalu pasangkan ring besi ini untuk menjadikan ini sebuah kantangan kunci ya yang awal-awal hasil jadi seperti ini teman-teman ya sudah ya ini hasilnya teman-teman bisa lihat sendiri ini yang belum kita proses kerjakan itu semua alatnya alat kelubang kemudian alat press ring besi mata ayam dan emblemnya kira-kira sampai disini ya video ini mudah-mudahan bermanfaat jika teman-teman suka dengan video ini silahkan like dan dukung channel Kiasetok Project dan sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh